Pemirsa Dan berikut informasinya untuk Anda Kucing adalah salah satu hewan yang paling banyak digemari dan dipelihara masyarakat Keberadaan kucing tidak hanya di rumah-rumah warga tetapi juga banyak berada di jalanan Bahkan tidak terawat Kucing jalanan biasanya berasal dari warga sekitar yang tidak bertanggung jawab Yang membuang hewan berbulu ini ke tempat umum Seperti di pasar dan stasiun Mola berkembang biak kucing yang sangat cepat Membuat jumlah hewan yang mengemaskan ini semakin banyak ditemukan Terutama terlantar bahkan tidak jarang dalam kondisi sakit Perhatikan dengan kondisi seperti ini Let's adopt Indonesia bersama komunitas Bercinta kucing bergerak bersama menggelar steril kucing gratis Untuk kali ini kucing yang menjadi target steril berjumlah 100 ekor Dan berada di lingkungan pasar serta stasiun dan lingkungan warga gondang dia Jakarta Pusat Tidak hanya di steril, kucing-kucing juga divaksin rabies dan diobati secara gratis Di dalam program TNR ini Kucing-kucing liar ini akan mendapatkan perhatian medis Dimana mereka jika sakit mereka akan mendapatkan pengobatan Dan jika mereka sehat Mereka akan di steril Dan steril ini sebenarnya juga membuat mereka hidup menjadi lebih sehat Untuk kucing betina mereka akan terhindar dari penyakit piometra Dimana rahim berisi nanah Dan juga untuk kucing-kucing jantan Mereka akan terhindar dari kanker testis Setelah ditangkap, kucing-kucing dibawa ke klinik hewan Untuk proses sterilisasi Kemudian dilepaskan kembali ke tempat asal mereka Sterilisasi mampu menekan perkembang biakan kucing yang sangat cepat Selain itu, sterilisasi juga membantu mendukung kesehatan kucing kesayangan Dengan gerakan ini diharapkan jumlah kucing liar bisa dikendalikan Tim Liputan Ainews melaporkan Dalam rangka merayakan kemerdekaan, festival literasi dan olahraga Dikelar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Ajak ini diikuti ratusan pelajar di desa Untuk meningkatkan minat baca tulis hingga kesehatan Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia Warga desa Buktiwari, Cibitung, Kabupaten Bekasi Antusias ikuti perlombaan dalam festival literasi dan olahraga Digelar oleh KB Bank Berkonsep integrasi multi kegiatan Festival digelar di KB Perpustaka Multikultural Yang diikuti lima ratusan pelajar di desa Buktiwari Kita harapkan ya dari KBFC dan melalui KB Indonesia Literasi suka membaca terutama di Bekasi ini Bisa lebih baik lagi dengan kita memfasilitasi perpustakaan ini Kita harapkan Indonesia anak mudanya atau dari generasi mudanya Lebih baik lagi di dalam literasi membaca Dan ini juga dibarengi dengan kegiatan-kegiatan olahraga Salah satu yang juga kalau kita lihat pada saat ini Banyak yang aktivitas-aktivitasnya banyak hanya di dalam Kita juga ingin mereka aktif di dalam berolahraga juga Bentuk kepedulian dan komitmen KB Kukmin Bank Serta KB Bank terhadap pendidikan ditunjukkan Dengan membangun perpustakaan lengkap dengan fasilitasnya Shingga bisa menjadi pusat belajar Kerjasama ini terbangun dari proposal yang kami ajukan Kepada pihak KB Bank, Kukmin Bank di Korea Bekerjasama dengan Good Neighbors Korea dan juga Good Neighbors Indonesia Jadi inti daripada kegiatan ini yaitu Lebih pada gerakan literasi untuk memajukan percepatan literasi Di khususnya di Indonesia pada umumnya Dan juga di Indonesia, di Kabupaten Bekasi pada khususnya Kegiatan yang melibatkan masyarakat ini Merupakan bagian dari program sosial KB Kukmin Bank Dan didukung oleh KB Bank yang merupakan afiliasinya di Indonesia Dari Bekasi, Jawa Barat Hadisi Arifah, Trijulianti, Ainyus, Maborka Pemirsa Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 Dimaknai beragam oleh sejumlah pihak Untuk memberiakan semara kemerdekaan tahun ini Sejumlah program berpagi kebahagiaan Digelar untuk membuat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 Semakin berkesan Merayakan dan memperingati kemerdekaan Bisa dimaknai dengan bagaimana mengisi dengan semangat kebersamaan Dan berbagi kebahagiaan Di bulan Agustus yang identik dengan Merah Putih Mai Pertamina hadir dengan program-program spesial Yang membuat perayaan kemerdekaan semakin berkesan Saat ini saya bersama dengan Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patranega Bapak Mars Egalogoputra di lokasi SPBU MT Haryono 311 2802 Jakarta Selapan Merdeka Pak Merdeka Pak Ega Iya Pak Ega Spirit dan semangat 17 Agustus Di peringatan ke-79 tahun Republik Indonesia Tentu dari Pertamina Patranega mempunyai spirit dan semangat Nah Pak Ega bisa jelaskan Semangat dan spirit apa sih Pak Yang ingin digaungkan Pak Ya 17 Agustus ini memang momen spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Patranega ini selaku subholding komersial and trading Selaku subholding yang paling di ujung terdepan Yang memberikan layanan energi kepada masyarakat Ingin merayakan ini Menyemarakkan Hari Kemerdekaan ini bersama masyarakat Bersama konsumen-konsumen kita Sehingga semangat ini bisa menjadi semangat yang luar biasa Menyatu antara perusahaan masyarakat dan konsumen Ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa ke depannya Dan tentunya ini menjadi bagian introspeksi juga Layanan Pertamina Patranega kepada masyarakat-masyarakat ini Untuk menjadi lebih baik Nah seperti apa sih Pak program-program yang ada di My Pertamina ya khususnya ya Di perayaan 17 Agustus ini Pak Ya My Pertamina ini adalah platform digital kami Yang saat ini sudah banyak diminati dan kami terus mendorong Supaya ke depannya ini menjadi salah satu Bentuk layanan kepada masyarakat Sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan BBM Karena di My Pertamina saat ini banyak promonya Ada program promo harga potongan harga Ada promo cashback Ada promo loyalty point dan lain-lain Dan di My Pertamina ini Selain promo undian dan lain-lain Juga sudah ada e-voucher BBM Nah e-voucher BBM ini salah satu produk baru kita Yang ini bisa memudahkan lain kepada masyarakat Jadi misalnya Bebri mempunyai voucher BBM Itu bisa di-share ke saudara, ke kawan, ke orang tua Atau ke kolega yang dibutuhkan Sehingga kebutuhan BBMnya juga bisa terpenuhi dengan mudah Nah selain itu kita juga ada aktifasi Aktifasi lapangan yang menyapa konsumen Dan juga memberikan apresiasi langsung Tadi kami melihat betapa semangatnya masyarakat Khususnya anak-anak pelajar Yang baru pulang dari upacara bendera Kita tanya, kita ajak melakukan kegiatan-kegiatan Untuk merayakan ini sangat bersemangat Bahkan ada yang menyanyikan lagu Hari Merdeka Ada yang membaca teks proklamasi Dan ada keseluruhan-keseluruhan kegiatan menarik di SBPU MT Harino ini Oke, Pak tadi Bapak sempat bilang bahwa memang berbagai macam program Berbagai macam promo-promo lah yang ada di MyPertamina Tadi juga ada voucher juga Nah untuk aplikasinya sendiri Pak Seperti apa sih konsistensi dari PT Pertamina Patraniaga ini Untuk memberikan layanan Dan juga memberikan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia Pak Ya, aplikasi MyPertamina saat ini memang yang utama memberikan layanan untuk BBM Dan kita sudah mulai untuk mengembangkan yang non-BBM Sehingga beberapa transaksi di aplikasi ini yang non-BBM Untuk non-BBM retail ini sudah mulai ada Kami juga sudah mengembangkan cross-product dengan platform lain Cross-selling dengan platform lain Dan cross-point dengan platform lain Artinya di ekosistem digital ini Pertamina juga akan membuat strategi partnership dengan ekosistem digital yang lain Sehingga ini bisa memperkaya layanan yang ada di MyPertamina ini sendiri Selain itu MyPertamina ini juga sudah tersebar di hampir 6.000 SBPU saat ini Nah transaksinya ini juga terus meningkat Kami setiap tahun itu ada beberapa fleksi program di MyPertamina Yang pertama ada MyPertamina terberhadiah Ada program perumpuhan hari kemerdekaan Dan biasanya di akhir tahun kita akan ada program namanya MyPertamina Fair Yang dimana disitu adalah program loyalty point Yang kita akan memberikan skema rating point yang spesial buat konsumen-konsumen MyPertamina ini Pak, di momen 79 tahun Indonesia merdeka Dan dengan tagline-nya Nusantara Baru menuju Indonesia maju Tentunya ada harapan-harapan lah Pak Dan MyPertamina dan PT. Pertamina Niaga memberikan dukungan kepada bangsa Indonesia Nah seperti apa support dan dukungan dari Pertamina Patra Niaga di 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini Pak? Kalau layanan kepada masyarakat dalam konteks hari kemerdekaan 79 tahun Indonesia ini Yang dikaitkan dengan energi baru di Pertamina Patra Niaga yang mengelola SBBU Saat ini kami juga sudah mendorong namanya Green Energy Station Sekarang kurang lebih sudah hampir 400 SBBU yang menggunakan solar panel Sebagai bagian power generation-nya Sehingga ini menjadi salah satu konsep baru di SBBU kita untuk yang lebih green Selain itu kita juga sudah melaunching produk Pertamaks Green 95 Yang mana disini juga lebih ramah lingkungan Dan ada produk Pertamaks Turbo Pertamaks 98 yang ini sudah komplai terhadap Euro 4 Nah kita juga tentunya akan mendukung program pemerintah ke depannya Untuk konteks BBM yang lebih ramah lingkungan Berarti memang supporting dan juga tadi Bapak bilang Bahwa memang produk-produk yang ada di Pertamina Patra Niaga itu untuk menjaga lingkungan Supportingnya juga melibatkan dengan berbagai aspek Terakhir Pak, harapan di moment ini Untuk Pertamina Niaga ke depan dan produk-produk yang tadi Bapak sebutkan Ada Pertamina Turbo, ada green-nya juga Nah itu seperti apa Pak? Ya, yang pertama kami mempunyai dua peran sentral Yang pertama peran sentral untuk memberikan layanan publik Dalam konteks layanan publik ini kami harus memastikan perbaikan Untuk dari sisi accessibility, affordability Dan juga availability produk Serta sustainability produk kita dalam layanan energi kepada masyarakat Yang berikutnya kami juga ada aspek komersial Dalam aspek komersial ini tentunya kita ingin terus mengembangkan Bisnis ini sehingga kita terus melakukan value creation Sehingga ini bisa memberikan kontribusi positif Buat masyarakat, buat perusahaan, dan buat negara yang kita cintai Oke, terima kasih banyak Pak Ega atas obrolan ini Semoga apa yang menjadi harapan ke depan Dengan layanan yang sudah dimiliki oleh MyPertamina dan juga Patra Niaga Bisa dirasakan betul manfaat dan layanan oleh masyarakat Indonesia Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Ega Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya